Assalamualaikum, hai pemirsa yu dimanapun kalian berada Pertama, kenalin dulu nih yuka disini sebagai narrator Jangan lupa support yu dengan cara subscribe ya Tanpa bertele-tele kita langsung ke pembahasannya ya Awal mula kisah yaitu pada tahun 1980 Dimana mahasiswa di seluruh perburuan tinggi demo besar-besaran Dan salah satu mahasiswa kedokteran dengan nilai tertinggi Memiliki seorang teman yang terluka dan ingin membawanya pulang ke kampung halamannya di Guangzhou Di sisi lain, Myung Hee seorang perawat miskin yang diterima untuk study di Jerman Dimana dia berusaha mengumpulkan uang untuk membeli tiket Karena desakan dari biasiswa dia harus berangkat dalam satu bulan Demi mendapatkan uang untuk membeli tiket pesawat Myung Hee menggantikan sahabatnya Gencang Buta untuk menggagalkan perjodohan orang tua mereka Myung Hee menjalankan perannya sebagai putri pengusaha kaya menggantikan Seo Ryong Berbagai hal yang dilakukan Myung Hee agar meninggalkan kesan buruk dan ditolak olehnya Namun, siapa sangka pasangan Gencang Butanya adalah Hitai Hitai pun terpaksa melakukan Gencang Buta karena kesepakatannya dengan ayahnya Hitai meminta uang kepada ayahnya dan uang inilah yang dipakai Hitai membayar rumah sakit pemindahan temannya itu Namun, siapa sangka Hitai benar-benar menyukai Myung Hee Myung Hee pun menaruh perasaan pada Hitai namun dia tetap memendam perasaannya itu Kemudian mereka melanjutkan Gencang Buta tanpa diketahui Seo Ryong Myung Hee mengatakan pada Seo Ryong kalau dia akan menerima Hitai menjadi pacarnya Namun, siapa sangka Seo Ryong mengatakan bahwa keluarganya akan benar-benar hancur Kalau pertunangan mereka dibatalkan Maka Myung Hee pun meminta Hitai melanjutkan pertunangannya bersama Seo Ryong Pada hari pertunangan Hitai, Myung Hee benar-benar merasa sakit hati dan tidak bisa hidup tanpa Hitai Akhirnya Myung Hee mengungkapkan perasaannya pada Hitai setelah pertunangan selesai Hitai langsung menggenggam tangan Myung Hee dan mereka pergi dan menghabiskan waktu bersama Ayah Hitai yang mengetahui hal tersebut merasa malu putranya menghilang setelah pertunangan selesai Dan meninggalkan Seo Ryong dan tamu yang hadir Saudara Seo Ryong mengetahui hubungan Myung Hee dan Hitai merasa marah karena dia pun memiliki perasaan terhadap Myung Hee Dia pun memberitahu ayahnya bahwa tunangan Seo Ryong selingkuh hingga memanggil ayah Hitai untuk membatalkan pernikahan mereka Ayah Hitai berjanji akan membereskan masalah ini dan dia pun menculik Myung Hee Hitai menyadari hilangnya Myung Hee mencarinya kesana kemari hingga mereka pun bertemu Tapi Hitai menyadari perubahan Myung Hee yang terus menghindar Myung Hee mengutarakan bahwa dia takut karena ayahnya dan sekarang benar-benar takut pulak kepadanya Hitai berlutut dan memohon pada ayahnya untuk melepaskan Myung Hee dan akan meneruti semua kemohon ayahnya Akhirnya Hitai dan Seo Ryong meninggalkan Wangju dan pergi ke Seoul Terlama berselang Seo Ryong memberitahu Hitai bahwa alasan Myung Hee sebenarnya tidak mau dia terluka Hingga Hitai memutuskan untuk kembali begitu pun Seo Ryong kembali ke Wangju untuk bersama komunitasnya Setelah bertemu Hitai dan Myung Hee tak mau lagi terpisah dan tidak takut terhadap apapun lagi Maka mereka pun berencana meninggalkan Wangju untuk selamanya Namun militer darurat tiba-tiba dijalankan Kekacauan pun terjadi dan mahasiswa diberantas hingga warga sipil pun ditembak Karena kekacauan ini mereka tak mau terpisah dan memutuskan menikah Dan di hari yang sama ayah Myung Hee meninggal dan tak lama berselang Adiknya juga kabur membuat Myung Hee dan Hitai berpencar dan pada akhirnya mereka ditangkap Myung Hee yang melihat adiknya akan ditembak menghadang peluru Dan akhirnya Myung Hee pun meninggal hingga 41 tahun kemudian Kerangka mayatnya pada tahun 2021 berhasil ditemukan Drama ini pun tamat Itulah rangkuman Youth of May Buat kalian yang penasaran lanjut aja nontonnya ya Selamat menikmati